Cewek itu mencari cowok yang bisa membuatnya nyaman Jadi bukan masalah latar belakang laki-laki Bukan masalah sifat laki-laki Bukan masalah laki-laki bertatuan atau tidak Juga bukan masalah laki-laki yang kasar atau tidak Tapi wanita mencari seorang laki-laki yang mampu membuat dia nyaman Banyak hal yang tidak diketahui laki-laki mengenai wanita Dan banyak juga wanita yang tidak mengetahui tentang laki-laki Tapi perlu kamu ketahui bahwasannya dari banyaknya artikel yang saya pelajari Dapat saya simpulkan bahwasannya wanita mencari laki-laki yang bisa membuat dia merasa nyaman Wanita tidak butuh laki-laki yang kaya tapi tidak bisa membuatnya nyaman Wanita tidak butuh laki-laki yang cool atau laki-laki yang keren, hebat Laki-laki yang berprestasi tapi tidak bisa membuatnya nyaman Wanita lebih suka kepada laki-laki yang membuatnya dia nyaman Entah laki-laki itu mau kaya atau tidak Mau dia itu karakternya baik atau buruk Tidak dinilai oleh si wanita Tapi wanita itu mencari laki-laki yang mau membuatnya nyaman Yang paling utama bagi wanita adalah suatu kenyamanan Dan yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah harga diri Jadi kalau kamu laki-laki harga dirimu sampai diinjek-injek sama wanita Kamu menjadi laki-laki sampah Kamu menjadi laki-laki tolo Kalau sampai harga dirimu diinjek-injek oleh wanita Karena apa laki-laki dia harus mempertahankan harga dirinya Di hadapan siapapun Tapi wanita mempertahankan suatu kenyamanan Wanita hanya akan nyaman Bila mana laki-laki itu mau mengerti wanita Kalau laki-laki itu memang mau memiliki wanita itu Mau tidak mau Laki-laki itu harus mampu membuat wanita itu merasa nyaman bersama dia Kata nyaman Setiap wanita memiliki aspek kenyamanan sendiri-sendiri Setiap wanita tidak sama aspek kenyamanannya Ada wanita yang nyaman Dengan laki-laki yang hebat, kuat Dengan laki-laki yang keras Ada wanita yang nyaman dengan laki-laki seperti itu Ada juga wanita yang nyaman dengan laki-laki pendiem Ada juga wanita yang nyaman dengan laki-laki yang cool Keren Ada juga wanita yang nyaman dengan laki-laki yang bertatuan Ada juga wanita yang nyaman dengan laki-laki yang tidak bertatuan Kata nyaman bagi wanita itu masalah hati Bila mana wanita itu merasakan hatinya nyaman dengan si laki-laki Maka wanita itu akan tenang Maka dari itu aspek kenyamanan wanita itu berbeda-beda Tinggal laki-lakinya harus pahami Wanita tipe seperti apakah yang mau dia dekati Laki-laki itu harus mau memahami Wanita yang mau dia dekati Dia tipe dan jenis wanita seperti apa Karena tipe-tipe wanita dan jenis wanita itu sangat banyak Ada wanita yang cerewet Ada wanita yang tomboy Ada wanita pendiem Ada wanita bijaksana Ada wanita yang Guyonan Jadi aspek wanita itu harus dicari kenyamanan Tapi laki-laki harus memahami wanita itu Wanita tipe apa itu Wanita seperti apa yang mau dia dekati Jadi jangan asal-asalan Kalau kamu mau cari seorang wanita Seorang gadis Kalau kamu mau dicintai seorang wanita Kamu harus tahu Wanita seperti apa yang mau kamu kejar Wanita seperti apa yang mau kamu dapatkan Dan kamu sebagai laki-laki Kamu juga harus bijaksana Apakah dengan wanita yang seperti itu Kamu akan mendapatkan kehidupan yang langgeng Apakah kamu akan mendapatkan kehidupan yang damai Jadi kamu sebagai laki-laki Kalau memilih wanita Pilihlah wanita Yang menurutmu Dia layak buat kamu Dan cocok dengan hatimu Kamu sebagai laki-laki Jangan terpengaruh kata orang Jangan terpengaruh dengan siasat orang Tapi Percayalah pada hatimu Karena hatimu tahu Tentang wanita yang mau kamu miliki Apakah dia benar-benar Akan membawa kehidupanmu Bersama keluargamu Kedalam kehidupan yang damai Laki-laki butuh wanita yang mau mengerti kamu Dan kamu wanita Butuh laki-laki yang mau mengerti kamu Jadi Akan memunculkan percayalah Api percayalah Jadi Kamu kere Kamu tidak kaya pun Dia tidak memikir Mau kamu laki-laki yang Jahat Atau laki-laki baik Dia tidak memikir Wanita itu hanya mau Laki-laki Yang bisa buat dia nyaman Mau mengerti dia Itu yang biasanya Wanita cari Dari laki-laki Semoga video ini Bermanfaat bagi kamu Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Video ini Terima kasih Karena sudah mau tonton Sampai habis Sampai jumpa